Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu menyelenggarakan simulasi gempa bumi berpotensi tsunami pada Kamis 14 September 2023. Simulasi itu bertempat di depan Pasca Sarijana Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Jalan Diponegoro Kelurahan Lere Kejamatan Palu Barat, Kota Palu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Palu, Fadilah Lahambu. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan YSI dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Pada hari Kamis lalu, 14 September 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palu menyelenggarakan simulasi gempa bumi berpotensi tsunami yang diselenggarakan di depan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri atau UIN Dato Karama Palu di Jalan Diponegoro Kelurahan Lere Kejamatan Palu Barat, Kota Palu. Ada pun sebanyak 100 mahasiswa mengikuti simulasi yang digelar oleh BPBD Kota Palu itu. Gedung Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu selain digunakan untuk gedung perkuliahan para mahasiswa, gedung tersebut juga dijadikan sebagai selengkap tsunami. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Kota Palu, Gayus Novanto Pakan, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini diinisiasi oleh UIN Dato Karama Palu yang melibatkan mahasiswa dan sejumlah forum. BPBD Kota Palu sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan simulasi di perguruan tinggi, kemudian sekolah dasar, bahkan sampai di paut. Menurut Gayus Novanto, harus diketahui bahwa Kota Palu adalah salah satu daerah yang tingkat ancamannya itu sangat tinggi terhadap bencana khususnya tsunami. Ia mengatakan gempa bumi dan likuifaksi termaksud untuk bencana yang harus kita ketahui penanggulangannya. Ahli Muda BPBD Kota Palu itu berharap semua mahasiswa yang di daerah berada di pesisir pantai sudah harus waspada untuk mengurangi resiko bencana dengan pelaksanaan simulasi. Demikian Rekan YSI kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Fadila Lahambu. Silahkan bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.